Unjuk rasa memperingati hari kebangkitan nasional, Harkit Nas, puluhan mahasiswa kami di depan Istana Bogor berujung bentrok. Sementara di Kota Medan, mahasiswa marah setelah gagal bertemu Ketua DPRD setempat dan melampiaskannya dengan menjebol pagar gerbang utama gedung wakil rakyat. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam kesatuan aksi mahasiswa muslim kami terlibat kericuhan dengan aparat dalmas Polres Bogor Kota di depan pintu 3 Istana Bogor di Jalan Juanda. Bentrokan terjadi saat mahasiswa memasang sepanduk bertuliskan Istana Bogor disita mahasiswa namun dilarang pihak kepolisian. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut Jokowi Jekad tidak menaikkan harga BBM, memperkuat pemberantasan korupsi dan menggantikan para menteri. Sementara di Sumatera Utara, upaya petugas keamanan gedung DPRD dan aparat kepolisian yang berusaha menghadang masa aksi dengan menutup gerbang kantor justru membuat mahasiswa marah dan sempat merobohkan pintu gerbang DPRD sumut. Mahasiswa sempat memilih menggelar mimbar bebas sambil menyampaikan aspirasi terkait protes mereka terhadap kinerja Jokowi Jekad. Suasana kembali tegang saat mahasiswa kembali berusaha masuk untuk menyampaikan aspirasinya langsung kepada Ketua DPRD Sumatera Utara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton